Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari tentang lemur, hewan unik dari Madagaskar yang mengemaskan. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Hewan dengan subscribe. Kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia hewan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta hewan yang menakjubkan jauh di samudera Hindia. Terpisah dari daratan Afrika, terdapat sebuah daratan magis yang sering disebut sebagai benua kedelapan. Madagaskar pulau ini adalah sebuah laboratorium evolusi yang hidup. Rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di muka bumi. Di antara semua harta karun biologisnya, tidak ada yang lebih ikonik dan mempesona daripada lemur. Mereka bukanlah monyet ataupun kerah. Mereka adalah cabang unik dari pohon silsilah primata yang mengikuti jalur evolusi mereka sendiri dalam isolasi selama puluhan juta tahun. Dengan mata besar yang menawan, wajah yang menyerupai rubah, dan perilaku yang berkisar dari yang aneh hingga yang sangat mengemaskan. Lemur telah memikat imajinasi para ilmuwan dan pecinta alam selama berabad-abad. Dalam episode ini, kita akan melakukan perjalanan ke jantung Madagaskar untuk mengungkap 10 fakta luar biasa tentang primata yang menakjubkan ini yang akan mengubah cara Anda memandang mereka selamanya. Fakta pertama, Evolusi dalam kapsul waktu. Keunikan lemur tidak dapat dipisahkan dari pisah isolasi Madagaskar. Sekitar 160 juta tahun yang lalu, pulau ini terpisah dari Afrika. Dan sekitar 88 juta tahun yang lalu, ia berpisah dari India, meninggalkannya terombang ambing sendirian. Nenek moyang lemur diakini tiba di pulau ini sekitar 60 juta tahun yang lalu. Kemungkinan besar. Dengan menumpang rakit vegetasi alami yang terapung menyeberangi selat Mozambik, sesampainya di sana, mereka menemukan surga tanpa predator mamalia besar dan, yang terpenting, tanpa persaingan dari primata yang lebih maju seperti monyet dan kerah, yang kemudian mendominasi daratan utama. Dalam isolasi yang indah ini, mereka berdiversifikasi secara eksplosif, mengisi setiap ceruk ekologis yang tersedia. Hasilnya adalah lebih dari 100 spesies lemur yang masih hidup saat ini. Masing-masing dengan adaptasi uniknya sendiri, dari yang terkecil di dunia, hingga yang terbesar, yang bernyanyi seperti paus. Madagaskar menjadi kapsul waktu evolusi mereka, memungkinkan kita untuk melihat, seperti apa dunia primata sebelum kebangkitan monyet. Fakta kedua, dunia yang dipimpin oleh para betina, di hampir seluruh dunia primata, dari simpanse hingga gorila, jantan secara fisik lebih besar, lebih kuat, dan dominan secara sosial. Namun, lemur membalikkan naskah ini sepenuhnya. Di sebagian besar spesies lemur, termasuk lemur ekor cincin yang terkenal, masyarakat mereka bersifat matriarkal, di mana betina adalah bosnya. Betina mendapatkan prioritas utama untuk akses ke makanan terbaik. Jika ada buah yang matang dan langka, betinalah yang akan makan lebih dulu. Dan para jantan harus menunggu giliran. Para betina juga yang memimpin pergerakan kelompok, memutuskan kemana harus pergi, dan kapan harus beristirahat. Dalam konfrontasi, seekor betina dapat dengan mudah mengusir jantan yang ukurannya lebih besar darinya, hanya dengan tatapan tajam atau sebuah dorongan. Dominasi betina ini adalah ciri yang sangat langka di antara mamalia dan para ilmuwan masih terus mempelajari mengapa sistem sosial ini berevolusi pada lemur. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa tidak ada satu aturan tunggal dalam buku pedoman alam. Dan evolusi dapat menghasilkan struktur sosial yang sangat beragam dan tak terduga. Fakta ketiga, ekor cincin yang multifungsi. Ketika seseorang membayangkan lemur, gambaran yang paling sering muncul adalah lemur ekor cincin ring, tailed lemur. Dengan ekornya yang panjang dan bergaris hitam putih. Ekor yang mencolok ini jauh lebih dari sekadar hiasan. Pertama, ia berfungsi sebagai alat keseimbangan yang vital saat mereka melompat dan berlari di antara dahan-dahan pohon atau di tanah. Kedua, ia adalah bendera sinyal visual yang sangat penting. Karena lemur ekor cincin menghabiskan banyak waktu di tanah, ekor yang diangkat tinggi-tinggi seperti sebuah tanda tanya membantu anggota kompok untuk tetap saling melihat di antara rerumputan tinggi, menjaga kohesi sosial. Namun, fungsi yang paling aneh dan menarik adalah penggunaannya dalam perang bau sting fight. Jantan akan menggosokkan ekor mereka ke kelenjar aroma di pergelangan tangan dan dada mereka, melapisi ekor dengan aroma pribadi mereka. Kemudian, mereka akan melambaikan ekor beraroma ini ke arah jantan saingan. Ini adalah bentuk agresi ritualistik, sebuah cara untuk bersaing, memperebutkan betina atau status tanpa harus melakukan kontak fisik yang berbahaya. Fakta keempat, komunikasi melalui dunia. Aroma. Jika manusia dan kerah hidup dalam dunia yang didominasi oleh penglihatan dan suara, maka lemur hidup dalam dunia yang kaya akan aroma. Komunikasi kimiawi atau penciuman adalah inti dari interaksi sosial mereka. Mereka memiliki kelenjar aroma khusus di berbagai bagian tubuh mereka, seperti pergelangan tangan, dada, bahu, dan area genital. Mereka menggunakan kelenjar ini untuk menandai wilayah mereka dengan menggosokkannya pada pohon dan semak-semak. Meninggalkan kartu nama aromatik yang memberi tahu lemur lain siapa yang ada di sana dan kapan mereka lewat. Aroma juga digunakan untuk mengkomunikasikan status sosial, kondisi reproduksi, dan bahkan tingkat agresi. Bagi lemur, aroma adalah bahasa yang kompleks yang membawa sejumlah besar informasi. Kemampuan penciuman mereka yang tajam yang diwarisi dari nenek moyang primata purba mereka memungkinkan mereka untuk menafigasi dunia sosial mereka dengan cara yang hampir tidak dapat kita bayangkan. Membuktikan bahwa ada banyak cara untuk berkomunikasi di kerajaan hewan. Foto kelima Ai Si primata hantu jari panjang Di antara semua lemur yang aneh tidak ada yang lebih aneh dan unik daripada Ai Makhluk nocturnal ini tampak seperti gabungan dari beberapa hewan yang berbeda. Ia memiliki gigi seri yang terus tumbuh seperti hewan pengerat. Telinga besar seperti kelelawar dan mata yang tajam menembus kegelapan. Namun adaptasinya yang paling luar biasa adalah jari tengahnya yang sangat panjang kurus dan sangat fleksibel yang tampak seperti ranting kering. Ai menggunakan jari ini sebagai alat khusus untuk mencari makan dalam sebuah metode yang disebut perkusi mencari makan perkusi foraging. Ia akan mengetuk-ngetuk kulit pohon dengan cepat menggunakan jarinya yang aneh sambil mendengarkan dengan saksama menggunakan telinganya yang besar untuk mendeteksi rongga larva serangga di bawah kulit kayu. Begitu ia menemukan lokasi mangsanya ia akan merobek kayu dengan giginya yang kuat dan kemudian menggunakan jari tengahnya yang kurus dan berkait untuk masuk ke dalam lubang dan menusuk serta menarik luar larva yang lezat. Ia adalah satu-satunya primata di dunia yang mengisi ceruk ekologis seperti burung pelatuk. Fakta keenam Indri dan nyanyian merdu di pagi hari Jauh di dalam hutan hujan di Madagaskar bagian timur saat fajar menyingsing udara dipenuhi dengan serangkaian panggilan yang menghantui merdu dan terdengar seperti nyanyian paus ini bukanlah suara burung atau serangga Melainkan nyanyian dari Indri lemur terbesar yang masih hidup Indri hidup dalam kelompok keluarga kecil yang bersifat monogami biasanya terdiri dari sepasang induk dan keturunan mereka Setiap pagi kelompok keluarga ini akan bernyanyi bersama dalam duet yang terkoordinasi Nyanyian ini memiliki dua fungsi utama Pertama untuk mengumumkan kehadiran dan wilayah mereka kepada kelompok Indri lainnya membantu menjaga jarak dan menghindari konflik Kedua nyanyian ini berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial di dalam unit keluarga itu sendiri Setiap anggota keluarga akan bergabung menciptakan harmoni yang kompleks yang dapat terdengar hingga jarak 2 km Bagi masyarakat lokal Malagasy, Indri dianggap suci dan legenda sering berbicara tentang mereka sebagai nenek moyang manusia Sebuah keyakinan yang membantu melindungi mereka dari perburuan selama berabad-abad Fakta ketujuh Hibernasi Kemampuan langka di dunia primata Hibernasi adalah strategi yang umum digunakan oleh hewan seperti beruang atau tupai tanah untuk bertahan hidup di musim dingin Nah, perilaku ini hampir tidak pernah terdengar di kalangan primata Kecuali pada beberapa spesies lemur kerdil Lemur kerdil ekor gemuk Fat tail Dwarflimar Adalah satu-satunya primata yang diketahui melakukan hibernasi dalam periode yang lama Menjelang musim kemarau di Madagaskar Barat Ketika air dan makanan menjadi langka Lemur ini akan menyimpan cadangan lemak dalam jumlah besar di ekornya Membuatnya membengkak hingga seperti sosis Kemudian ia akan mencari lubang pohon yang aman dan masuk ke dalam keadaan mati suri atau torpor yang dalam Selama hibernasi yang bisa berlangsung hingga 7 bulan Detak jantungnya melambat secara drastis Suhu tubuhnya turun menyesuaikan dengan suhu lingkungan dan metabolismenya melambat hingga merangkah Ia akan bertahan hidup sepenuhnya dari cadangan lemak yang tersimpan di ekornya Kemampuan luar biasa ini menunjukkan betapa fleksibelnya adaptasi lemur terhadap lingkungan Madagaskar yang seringkali keras dan tak kenal amun Fakta ke delapan Sivaka Si penari balerina hutan di antara pemandangan paling menghibur di Madagaskar adalah melihat lemur Sivaka bergerak Di pepohonan mereka adalah pelompat vertikal yang luar biasa Dengan kaki belakang mereka yang sangat kuat mereka dapat meluncurkan diri mereka dari satu batang pohon ke batang pohon lain dengan jarak hingga 10 meter dalam satu lompatan yang anggun tubuh mereka tegak lurus di udara Namun ketika mereka terpaksa turun ke tanah untuk menyeberangi area terbuka mereka tidak bisa berjalan atau berlari dengan empat kaki seperti primata lainnya Sebaliknya mereka bergerak dengan cara yang unik dan lucu Mereka berdiri tegak dengan dua kaki dan melompat ke samping dengan gerakan yang menyerupai tarian balet atau dansa dengan lengan terentang ke samping untuk menjaga keseimbangan Tarian yang khas inilah yang memberi mereka julukan lemur menari Pergerakan yang aneh ini adalah hasil dari adaptasi tubuh mereka yang sangat terspesialisasi untuk kehidupan di pepohonan vertikal membuat pergerakan di darat menjadi sebuah tantangan yang mereka atasi dengan gaya yang unik dan tak terlupakan Fakta kesembilan dari raksasa hingga kurcaci Keanekaragaman lemur di Madagaskar sungguh mencengangkan baik di masa lalu maupun sekarang Saat ini kita memiliki lemur tikus Madame Bers Madame Bersis Mouse Lemur Primata terkecil di dunia dengan berat hanya sekitar 30 gram dan dapat dengan nyaman duduk di atas ibu jari manusia Di sisi lain spektrum ada indri yang seukuran anak kecil Namun jika kita kembali ke masa lalu beberapa ribu tahun yang lalu Madagaskar adalah rumah bagi lemur raksasa Ada arka indris Lemur seukuran gorila jantan dewasa dengan berat diperkirakan mencapai 200 kilogram yang bergerak lambat seperti kungkang raksasa ada juga megala dapis atau lemur koala dengan lengan panjang dan tubuh kekar yang beradaptasi untuk memanjat Sayangnya semua lemur raksasa ini punah Setelah manusia pertama kali tiba di Madagaskar sekitar 2000 tahun yang lalu kemungkinan besar akibat perburuan dan perubahan habitat Keberadaan mereka di masa lalu adalah bukti nyata dari radiasi adaptif luar biasa yang dialami lemur di pulau terpencil mereka Fakta ke-10 Primata paling terancam di dunia dibalik penampilan mereka yang mengemaskan dan perilaku yang menarik Terdapat sebuah kenyataan yang suram Lemur secara kolektif adalah kelompok mamalia yang paling terancam punah di planet bumi Dari lebih dari 100 spesies yang diketahui hampir semuanya terancam punah dengan banyak diantaranya berada di ambang kepunahan kritis Ancaman terbesar mereka adalah manusia Praktik pertanian tembang dan bakar slash sandburn agriculture telah menghancurkan lebih dari 90% habitat hutan asli Madagaskar Meninggalkan lemur dengan pulau-pulau hutan yang terfragmentasi dan semakin menyusut Perburuan untuk makanan juga menjadi ancaman serius di banyak daerah Nasib primata unik ini sepenuhnya berada di tangan kita Organisasi konservasi di seluruh dunia bekerja tanpa lelah bersama pemerintah dan komunitas lokal Madagaskar untuk melindungi hutan yang tersisa Menciptakan koridor satwa liar dan mempromosikan ekowisata sebagai alternatif ekonomi yang berkelanjutan Melindungi lemur berarti melindungi salah satu contoh evolusi yang paling unik dan tak tergantikan di dunia Mereka adalah permata dari Madagaskar dan kehilangan mereka akan menjadi tragedi yang tak terhingga Wah, seru banget ya cerita kita kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel youtube Zona Pengetahuan Hewan Supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan Sampai jumpa di video selanjutnya ya